Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Assalamualaikum, halo semuanya, saya Eca. This is for the first time saya berbagi cerita pengalaman horror saya di podcast Do You See What I See. Sebenarnya, saya bukan orang yang bisa melihat, tetapi saya peka terhadap mereka. Awal pengalaman saya ini ketika saya pindah di rumah baru tahun 2015. Di rumah baru saya terdapat tiga kamar. Kamar pertama adalah kamar orang tua berada di depan dekat ruang tamu. Kamar kedua, kamar adik saya, berada di sebelah kamar orang tua saya. Dan kamar ketiga, berada di belakang berhadapan dengan dapur bersebelahan dengan kamar mandi. Di depan kamar mandi, ada tangga untuk menuju tempat jemuran. Satu minggu berlalu, saya menempati rumah baru saya ini dan tidur sendirian di kamar. Suatu malam, ketika saya sedang tidur, kira-kira pukul 2 dini hari, saya merasa tempat tidur saya ada yang ngeloncat-loncat sampai saya kebangun. By the way, saya tidur dalam keadaan lampu dimatikan, jadi saya tidak tahu siapa yang loncat-loncat di kasur saya. Awalnya pelan, lama-lama kok semakin kencang ya loncatannya. Saya pikir itu mimpi, tapi setelah saya bangun dan menyalakan lampu, saya melihat spray kasur saya berantakan seperti benar-benar ada yang habis loncat-loncatan di atas kasur saya. Dan guling saya sudah berada di lantai. Saya juga tipikal orang yang tidur tidak sampai spray berantakan seperti itu. Akhirnya, saya membereskan spray saya, mematikan lampu, dan mencoba untuk tidur kembali. Baru sebentar saya pulas, tiba-tiba ada yang loncat-loncat lagi, dan kali ini saya sadar bukan mimpi. Karena keadaan kamar saya gelap, saya cuma bisa bertanya seperti ini. Tolong, siapa yang loncat-loncat di atas kasur saya? Saya mau tidur. Tak lama kemudian, loncatan itu semakin kencang. Saya panik. Saya keluar kamar dan mengunjungi kamar orang tua saya. Saya membangunkan kedua orang tua saya untuk menceritakan apa yang saya alami. Ketika saya bercerita, orang tua saya langsung mengecek kamar saya. Dan benar, keadaan kamar saya berantakan, spray kasur sampai terbuka. Guling terjatuh kembali ke lantai. Orang tua saya terkejut dan panik. Dua hari kemudian, tante saya berkunjung ke rumah. Dan saya pun bercerita kepada tante saya apa yang saya alami. Setelah mendengar cerita saya, tante langsung mengecek kamar saya. Tetapi, kata tante di kamar saya aman dan tidak ada apa-apa. Tak lama kemudian, tante ingin ke kamar mandi. Setelah selesai, dia shock melihat ke arah tangga. Ternyata, ada anak kecil yang sedang duduk di sana. Pukul sore, tante izin pulang. Sebelum pulang, tante memberitahu saya bahwa kayaknya dia suka kamu deh. Hmm, dari kejadian itu sebenarnya ada lagi sih. Cuma, saya sudah tidak penasaran lagi siapa pelakunya. Ya, memang di setiap rumah pasti ada mereka. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Kamu juga punya pengalaman horror. Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see?